Sejak kemunculannya di industri hiburan, Tias Mirasi termasuk artis yang gemar bergontak ganti pacar. Nama-nama seperti Raffi Ahmad, Bangsek Samson, Triatacal Jotel, Lembu Klab 80S, dan Syamsir Elam pernah tak luk dalam pelukannya. Namun, ini Tias Mirasi telah resmi menjadi istri Raiden Sujono. Keduanya menikah di Pantaran Cilanda, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2017, siap. Menariknya, bintang film Air Terjur pengantin itu mengaku turut mengundang seorang mantan. Gekasih di malam resepsi pernikahannya, undang kok. Saya undang, mantan Gekasih Ujar Bias Mirasi. Di antara banyaknya nama mantan Gekasih Ujar Bias Mirasi mengaku telah mengirimkan undangan pernikahan kepada Lembu Klab 80S. Bahkan, undangan itu dikirimkan langsung oleh sang suami kepada Lembu. Tidak ada yang undang langsung, saya yang undang malahan. Anak-anak Klab 80S saya yang undang, kata Raiden Sujono. Nah, iya malah dia, Raiden, yang undang. Karena kebetulan dia kenal sama mantan saya, Lembu. Teplos Tias Mirasi, Tias Mirasi dan Raiden Sujono merasa tak ada yang perlu dipersoalkan. Mengenai kehadiran mantan Gekasih. Keduanya menganggap mantan Gekasih hanya masa lalu yang tak perlu dipersoalkan. Alhamdulillah, sama mantan-mantan enggak ada masalah apa-apa sih, tandasnya. Sejak kemunculannya di industri hiburan, Tias Mirasi termasuk artis yang gemar bergontak ganti pacar. Nama-nama seperti Rafi Ahmad, Bangsek Samson, Setria Kecang Juta. Ketumab 80S dan Syamsir Elam pernah takluk dalam penukannya. Namun, kini Tias Mirasi telah resmi menjadi istri Raiden Sujono. Keduanya menikah di pelataran Kilandang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2017, siang. Menariknya, bintang film Air Terju penghantin itu mengaku turut pengundang seorang mantan. Ketumab 8 Juli tahun 2017, siang. Saya undang, mantan Ketasi, ujar Tias Mirasi, di antara banyaknya nama mantan Ketasi. Tias Mirasi mengaku telah mengirimkan undangan pernikahan kepada Lembu Klab 80S. Bahkan, undangan itu dikirimkan langsung oleh sang suami kepada Lembu. Tidak ada yang diundang langsung, saya yang undang malahan. Anak-anak Klab 80S saya yang undang, kata Raiden Sujono. Nah, dia malah dia, Raiden, yang undang. Karena kebetulan dia kenal sama mantan saya, Lembu. Tepul Tias Mirasi, Tias Mirasi dan Raiden Sujono merasa tak ada yang perlu dipersoalkan. Mengenai kehadiran mantan Kekasih. Keduanya menganggap mantan Kekasih hanya masa lalu yang tak perlu dipersoalkan. Alhamdulillah, sama mantan-mantan nggak ada masalah apa-apa sih, tandasnya. Sejak kemunculannya di industri hiburan, Tias Mirasi termasuk artis yang kemarau bergontak ganti pacar.